7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota berasal dari 6 SMA yang terdiri dari 4 pria dan 3 wanita ada 7 finalis, kemudian ada 6 SMA, berarti ada 2 orang dari SMA yang sama diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA berarti ini benar ya, ada 2 orang yang berasal dari SMA yang sama jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita serta finalis dari SMA tidak tampil berurutan maka susunan urutan tampil yang mungkin ada sebanyak kalau misalnya kita langsung nyari secara langsung ada berapa banyak yang tidak tampil berurutan agak sulit ya coba kita gunakan prinsip komplement artinya gimana? tinggal kita ambil seluruh kejadian seluruh kejadiannya kita ambil kalau misalnya acak nih, boleh nggak ada urutan-urutan berarti, kalau nggak ada urutan, totalnya berapa nih? kita tulis dulu, total kalau nggak ada urutan-urutan, berarti ini sama aja ada berapa orang? 7 finalis lomba menyanyi diurutkan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita kita tulis dulu, berarti kemungkinannya seperti ini pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, ya? seperti ini ya kalau misalkan, kalau misalkan wanita dulu gimana? wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita wah ini memang ada 7 orang ya, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi disini Wnya ada 4 ya, harusnya disini ada 3 ya, berarti kemungkinannya cuma ini doang ya oke lepas dulu nah, berarti ini, seperti ini urutan yang mungkin, ini ada berapa banyak nih? kemungkinannya lihat P, 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 P P, P ada 4 ya, berarti ini sama aja dengan 4 faktor, faktor, ya? ada 4 faktor, ya? kemudian W, W, W berarti ada 3, berarti digali 3 faktor, faktor, ya? berapa nih? 4 faktorial 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya? berapa? 20, em? 24 dikali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dikali 6 ini serunya ada 144 totalnya ini nggak ada nggak ada aturan bahwa SMAA tidak tampil berurutan nggak ada, pokoknya ini campur serunya ada 194 nah, kemudian kita ambil komplement dari yang tidak tampil berurutan berarti komplementnya apa? tampil berurutan komplementnya beritampil berurutan nih ya, kita anggap aja seperti ini deh P, A, W, A kemudian sisanya ya terserah P, W, P, W, P ya P, A, W, A, P, W, P, W, P seperti ini berarti yang jadi patokan kita adalah yang belakangnya dulu yang ini kan sudah tetapnya patokan kita yang bagian belakang disini ada 1, 2, 3 berarti ada ada 3 ya ada 3 dengan cara yang sama berarti 3 faktorial 3 faktorial dikali Wnya ada 2 berarti 2 faktor 2 faktorial dikali cuma dikali kenapa dikali kan disini P, W, A, W kan boleh pindah kesini boleh juga ada disini ya berarti ada berapa banyak penempatannya 1, 2, 3 dikali 3 ya, karena ada 3 3 kemungkinan boleh pindah-pindah ya berarti 3 faktorial berapa nih? 6 dikali 2 dikali 3 berapa nih? 6 kalikan 6 dapat 36 ada 36 nih itu yang pertama ada lagi gak yang lain komplementnya? ternyata boleh gak misalkan gini P, W, A, P, A P, W, P yang ini jadi patokan boleh gak kayak gini? ada yang kelewat ya W, P, W, P, O, W, P dulu ya maaf P, W, P, W P, W, P, A ini berarti yang ini jadi patokan ya ini jadi patokan berarti dengan cara yang sama disini ada 1, 2, 3 oh, 3 faktorial juga berarti P-nya ada 2 berarti 2 faktorial nah W, P-nya W, A, P, A ini kan boleh pindah kesini boleh pindah juga kesini ada 3 juga berarti ini, oh, sama seperti ini pun sama 30-an nah kita jumlah ini 36 tambah 36 berapa? 72 ini totalnya total yang komplementnya dengan demikian untuk nyari yang dimaksud tidak tampil berurutan adalah berarti tinggal ini Pak M ditanya sama dengan tinggal total totalnya 144 dikurangi komplementnya itu 72 berapa nih? 144 kurangi 70 dapet 72 nah ini jawabannya adalah yang C terima kasih terima kasih Terima kasih.